Pendekar bunga merah jilid sembilan. Kami, kami tidak berani, kami hanya menaati perintah saja, kata Panglima pengawal itu. Bong Taizen telah memesan dengan tegas, pada saat itu, pintu terbuka dan munculah Bong Taikam. Pembesar yang gendut pendek ini mengerutkan alisnya ketika melihat Liu Xiongqi dan Cili di situ. Ada apakah ribut-ribut di luar kamar ini? Sudah kupesan agar jangan ribut karena Sri Baginda sakit dan tidak suka diganggu bentaknya. Liu Xiongqi dan Cili lalu maju memberi hormat. Tai Jin, kami ingin menjenguk Sri Baginda. Kalau beliau tahu, tentu akan suka menerima kami, ah, Liu Tai Hiap. Maafkan, pada saat ini Sri Baginda tidak mungkin diganggu. Beliau sakit keras dan sedang tidur, sama sekali tidak boleh diganggu, akan tetapi, Bong Taizen, kami mengerti sedikit tentang ilmu pengobatan bantah Cili. Biarlah kami melakukan pemeriksaan terhadap beliau, siapa tahu kami akan dapat mengobati dan menyembuhkan, ah, tidak mungkin, nyonya. Saat ini Sri Baginda sedang diperiksa dan dirawat oleh Tabib Loa, yaitu Tabib Istana yang merupakan Tabib terpandai di seluruh negara, tapi, apa salahnya kalau sebagai sahabat-sahabat baik Sri Baginda kami ikut memeriksa bantah Liu Xiongqi? Siapa tahu kalau-kalau Sri Baginda keracunan? Karena semalam masih berpesta dan bercengkerama dengan kami, tidak, Tai Hiap. Menurut Tabib Loa, Sri Baginda mempunyai kelemahan pada jantungnya dan karena terlalu sering bergadang, maka beliau mendapat serangan jantung. Kalau Tai Hiap melakukan pemeriksaan tentu akan menyinggung perasaan Tabib Loa seolah-olah kita tidak percaya kepadanya, melihat ketegasan dan kekerasan Tai Kiam yang memang berkuasa dalam istana, maka suami istri itu terpaksa mengundurkan diri. Akan tetapi mereka pun tidak jadi meninggalkan istana karena tidak enak mereka pergi tanpa pamit kepada Kaisar. Selama menanti itu, mereka selalu merasa tegang dan tidak enak hati, juga curiga karena istana dijaga keras oleh pengawal-pengawal baru, yang kabarnya merupakan anak buah Panglima Choa, seorang Panglima di kota Raja. Dan tidak ada kabar sama sekali tentang keadaan Kaisar. Yang boleh mendekati Kaisar hanyalah Tabib Loa, Bong Tai Kam dan keluarga Kaisar. Dan pada tiga hari kemudian, dengan hati terkejut bukan main Liu Songqi dan Cili mendengar berita bahwa Kaisar Cheng Tung telah meninggal dunia. Cili menangis dalam kamarnya dan Liu Songqi mengepal tinju saking penasaran. Ini mencurigakan sekali katanya kepada istrinya. Aku yakin bahwa ada permainan kotor di sini, kita harus memeriksa jenazahnya, kata Cili sambil menyusut air mata. Aku juga curiga bahwa beliau diracuni orang. Tiga hari yang lalu masih segar bugar, tiga hari kemudian sudah meninggal dunia. Ini tidak mungkin penanglah, istriku. Kita memang harus melakukan penyelidikan. Akan tetapi, harus hati-hati karena kalau kita hendak memeriksa jenazah secara terang-terangan tentu tidak diperbolehkan. Sedangkan ketika masih hidup saja tidak boleh, apalagi setelah meninggal. Malam ini kita bergerak. Aku curiga kepada Tai Kam yang gendut itu. Malam itu, setelah lewat tengah malam Liu Xiongqi dan Cili mengenakan pakaian ringkas dan memakai pula penutup muka dengan sehelai kain, kemudian berindap-indap mereka menuju ke ruangan di mana diletakkan peti mati kaisar. Tempat itu luas dan sunyi karena hari sudah jauh malam. Beberapa orang. Tai Kam yang berjaga di situ sudah melenggut. Di bagian luar ruangan itu terdapat dua losin pengawal. Liu Xiongqi yang mengintai dengan istrinya melihat bahwa yang berjaga di dalam ada lima orang Tai Kam. Lima orang ini harus mereka tangani lebih dulu sebelum mereka dapat melakukan pemeriksaan terhadap peti mati kaisar. Setelah membuat perhitungan cermat, mereka menyusup masuk ke dalam ruangan itu. Cili mendapat bagian dua orang Tai Kam sedangkan yang tiga lainnya bagian Liu Xiongqi. Suami istri itu bergerak cepat sekali. Bagaikan dua sosok bayangan hitam mereka telah berhasil menotok lima orang Tai Kam itu tanpa mereka ketahui, membuat mereka tertotok pingsan dalam keadaan terbah atau duduk. Setelah itu barulah mereka menghampiri peti mati. Seri Baginda, maafkan kami kalau kami menganggu jenazah paduka, kata Liu Xiongqi dan dengan pengerahan sinkang mereka berhasil membuka tutup peti mati. Baru kemarin kaisar itu meninggal dunia, maka jenazahnya masih utuh. Akan tetapi mereka melihat tanda-tanda menghitam di bawah matanya dan ketika Xiongqi memeriksa kuku-kuku tangannya, maka kuku-kuku itu pun menghitam. Jelas, ini tanda mati keracunan. Tiba-tiba saja terdengar bentakan, Hei, siapa kalian tentu saja suami istri itu terkejut dan ketika mereka menengok, tahulah mereka bahwa mereka terjebak. Pasukan pengawal telah mengepung tempat itu. Xiongqi nekat. Kaisar telah mati keracunan katanya. Akan tetapi, panglima itu yang bukan lain adalah Choa Chiang Kun, yang memimpin sendiri penjagaan di situ, sudah menyerukan aba-aba dan puluhan orang prajurit pengawal sudah maju mengeroyok suami istri itu. Liu Xiongqi dan Cili tentu saja melakukan perlawanan mati-matian untuk memeladiri. Mereka menjadi penasaran karena seruan mereka bahwa kaisar mati keracunan tidak dihiraukan sama sekali. Mereka merobohkan para pengeroyok terdepan dan hendak mencari lowongan untuk dapat melarikan diri. Namun ternyata dari luar berdatangan lebih banyak pengawal lagi. Di antara para pengeroyok banyak jagoan istana yang berkepandayan tinggi. Tentu saja Liu Xiongqi dan Cili terjepit dan terhimpit, bahkan Cili sudah menderita luka-luka di tubuhnya. Namun, wanita Mongol ini memiliki darah panas yang pantang menyerah. Ia mengamuk terus, merobohkan belasan orang pengawal. Akan tetapi, sebuah bacokan golok dari belakang mengenai punggungnya dan ia pun terhuyung mandi darah. Liu Xiongqi juga sudah terluka. Cili serunya melihat keadaan istrinya. Dia merangkut istrinya sambil memutar pedangnya melindungi diri. Komat tinggalkan aku, cari anak kita, balaslah pelaku semua ini. Istrinya mengeluh dan memaksa diri lepas dari suaminya dan ia pun mengamuk lagi seperti seekor singa betina terluka. Hebat sekali wanita ini. Dengan tubuh luka-luka ia masih dapat merobohkan beberapa orang pengeroyok lagi. Akhirnya ia pun roboh. Liu Xiongqi mengamuk dan suara istrinya mengiang di telinganya. Dia tidak boleh mati. Dia harus dapat meloloskan diri. Dia harus dapat bertemu Sinli untuk membalaskan pembunuh Kaisar dan pembunuh istrinya. Dengan mengerahkan tenaga terakhir, Liu Xiongqi menggunakan ginkangnya dan tubuhnya bagaikan terbang saja melalui kepala para pengeroyoknya, melayang ke atas genteng. Mereka yang memiliki ginkang tinggi mengejar, namun tubuh Xiongqi sudah lenyap di telan kegelapan malam. Semalam itu para prajurit pengawal menggeledah di seluruh istana atas perintah Bong Taikam yang marah sekali. Akan tetapi tetap saja mereka tidak dapat menemukan Liu Xiongqi yang sudah lari jauh keluar dari istana, bahkan keluar dari kota raja. Dalam keadaan tubuh luka-luka bahkan menderita luka dalam akibat pukulan para jagoan istana dan beberapa buah paku beracun mengeram pula di dalam tubuhnya. Liu Xiongqi terus melarikan diri sampai jauh ke selatan. Demikianlah, anakku, apa yang dialami oleh ibumu dan aku, Liu Xiongqi menutup kisahnya dan Sinli kini berlutut sambil bercucuran air mati mendengar ibunya tewas dikeroyok pasukan pengawal istana. Juga mendengar bahwa ayah kandungnya mati diracuni orang pula. Ayah, katakan, siapa yang telah meracuni kasar? Tentu dia pula yang mengerahkan pasukan pengawal untuk menjebak ayah dan ibu katanya penuh semangat untuk membalas dendam. Kami, kami belum mendapat bukti, akan tetapi, ah, Sinli, kau, kau selidiki. Bong Taikam itu, dia mencurigakan, sudahlah, ayah. Sekarang yang penting ayah harus berobat dulu sampai sembuh, kata Sinli, mari kuantar ke rumah seorang ahli obat di dalam kota Nankiang. Ayah, Liu Xiongqi menggeleng kepala dan menghela nafasnya yang sudah tinggal satu-satu. Tidak ada gunanya, sudah ku pertahankan, sampai hari ini, aku sudah tidak kuat lagi, Sinli, aku ingin menyusul, ibumu, kasihan ia, Liu Xiongqi yang sudah empas-empis itu akhirnya tewas dalam rangkulan Sinli. Sinli menangis terisak-isak sambil memeluk ayahnya. Sungguh mengenaskan sekali kematian seorang pendekar gagah perkasa seperti Liu Xiongqi. Dia terluka pawah dan terpaksa menahan diri tanpa obat bahkan menderita kelaparan karena dia harus menyembunyikan diri dari pengejaran pasukan yang masih harus mencarinya. Dengan amat sederhana, diiringi cucuran air metu dari sepasang metu Sinli, jenazah Liu Xiongqi dikubur oleh pemuda itu di kebon belakang kudil tua itu. Tidak disaksikan oleh orang lain. Setelah selesai mengubur jenazah itu, Sinli berlutut di depan makam ayah tirinya dan berkata, Ayah, beristirahatlah dengan tenang, ayah. Aku yang akan menyelidiki tentang kematian ayah kandungku dan membalas kematian ibu dan ayah. Setelah bersembahyang tanpa memakan perabot sembahyang, secara sederhana sekali namun penuh kesedihan, Sinli lalu meninggalkan tempat itu dan dia tidak jadi memasuki kota Nanking. Dia memutar haluan menuju ke utara, hendak pergi ke kota Raja Peking untuk menyelidiki kematian ayah kandungnya, Kaisar Chengtung, seperti yang dipesan gurunya atau ayah tirinya. Bong Taijin, pembesar Bong, atau Bong Taikam, sida-sida Bong, berjalan hilir mudik di dalam ruangan dalam rumahnya yang mewah. Pembesar ini dapat mengumpulkan kekayaan sehingga dapat membangun istana yang hampir menyaingi istana Kaisar sendiri. Dia nampak gelisah dan marah, seperti sebuah bola digelundungkan kian kemari, dan wajahnya yang seperti boneka itu penuh kerut-merut, tanda bahwa hatinya sedang risau dan pikirannya penuh dengan berbagai macam ingatan yang tidak menyenangkan hatinya. Pada masa itu, kerajaan Beng tak pernah terlepas dari pengaruh para sida-sida, yang mulanya diadakan untuk menjaga dalam istana yang penuh dengan selir dan dayang Kaisar tanpa adanya bahaya perjinaan antara mereka dan para petugas jaga. Laki-laki yang sudah dikebiri itu tentu saja tidak mampu menggauli para wanita di istana, oleh karena itu hubungan mereka dengan penghuni istana menjadi akrab. Mereka amat dipercaya oleh Kaisar dan keluarga Kaisar sehingga banyak di antara mereka yang pandai mengambil hati Kaisar lalu mempengaruhi jalan pikiran Kaisar. Mula-mula, para lelaki kebiri ini dijadikan penjaga keamanan dan kesetiaan para selir dan dayang, akan tetapi lama-kelamaan mereka menjadi penjilat dan pengaruh mereka amat besar. Karena mendapat kepercayaan Kaisar, tentu saja para pejabat di luar istana menaruh segan dan hormat kepada mereka. Ketika Ceng Tung menjadi Kaisar saja jumlah sida-sida sudah ratusan orang. Bong Taikam berasal dari keluarga bangsawan. Dia memang sejak kecil bercita-cita besar, karena itu dia rela melenyapkan sifat jantannya, mengebiri dirinya menjadi sida-sida. Dia melenyapkan gairah nafsunya terhadap wanita, dan dengan sendirinya nafsu itu dipusatkan kepada materi dan kedudukan, kemuliaan dan kehormatan. Sejak pemuda remaja dia sudah menjadi sida-sida di istana dan bergaul akrab dengan para pangeran sehingga dengan mudah dia dapat menaiki tangga pangkat sampai akhirnya, ketika Kaisar Ceng Tung menjadi Kaisar, dia sudah menjadi Taikam kedua yang amat berpengaruh. Taikam pertama yang amat berkuasa dan mempengaruhi Kaisar Ceng Tung adalah Taikam Wang Chin. Akan tetapi ketika Taikam Wang Chin mengawal Kaisan Ceng Tung ke utara terbunuh oleh orang-orang suku Oira, otomatis yang berkuasa di istana tentu saja Bong Taikin atau Bong Taikam. Apa yang menyebabkan Bong Taikam hari itu hilir mudik di ruangan gedunya dengan murung? Beberapa kali dia menghantamkan kepalan tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Selaka, sekali ini aku salah perhitungan. Wah, semuanya serba salah demikian katanya, seperti memaki-maki diri sendiri karena kebodohannya. Mengapa? Dia sudah bersekutu dengan Tabib Ploa untuk meracuni Kaisar Ceng Tung sampai mati dengan maksud agar Kaisar diganti dengan segera oleh Pangeran Mahkota Chu Jiansen. Kini Pangeran itu telah menjadi Kaisar dengan berjuluk Kaisar Ceng Hwa atau Kaisar Kian Chung, 1465-1487. Dan celakanya, bagi Bong Taikam, setelah Pangeran itu menjadi Kaisar, ternyata Kaisar itu tidak mengindahkan semua usulnya dalam pemerintahan. Kaisar muda ini berbeda dengan ayahnya, berwatak keras dan tidak mudah menerima bujukannya. Inilah yang membuatnya uring-uringan. Pagi tadi dia menghadap Kaisar untuk meminta kenaikan pangkat bagi seorang menteri muda. Biasanya, usul kenaikan pangkat itu yang dia ajukan kepada mendiang Kaisar Ceng Tung, selalu mendapat tanggapan yang serius. Akan tetapi sekali ini, usulnya kepada Kaisar Kian Chung agar menaikan pangkat menteri muda dekiat sama sekali tidak ditanggapi dan Kaisar bahkan mengatakan bahwa dia mendapat berita yang tidak menguntungkan bagi menteri muda dekiat itu yang kabarnya melakukan korupsi dalam pembangunan. Padahal, Bong Taikam telah menerima bingkisan yang amat berharga dan besar jumlahnya dari menteri muda dekiat itu. Selaka, kalau terus begini sikapnya, matilah aku kata Bong Taikam. Dan dia menjadi marah, marah kepada Kaisar Kian Chung yang dianggapnya Kaisar yang tidak mengenal Budi. Bukankah dia yang membuat Kaisar itu cepat menduduki tahta kerajaan? Dia pula merupakan pendukung utama agar pangeran Sujian Sen itu yang diangkatnya menjadi putra mahkota. Awas kau, manusia tak mengenal Budi dia menggigit bibirnya dengan marah. Dia lalu memerintahkan pelayan untuk menyediakan kereta. Kemudian dia memerintahkan kusir untuk membawanya berkunjung kepada sekutunya, yaitu Panglima Chaua di dalam bentengnya. Mendengar pendapat Bong Taikam, Panglima Chaua terkejut. Orang kebiri itu mengusulkan untuk melenyapkan nyawa Kaisar dan agar diganti dengan Kaisar lain yang dapat dikuasai. Akan tetapi, kalau menggunakan racun seperti dulu ketika kita menggunakan keahlian Tabib Loa, tentu akan menimbulkan kecurigaan. Kaisar Cheng Tung mati mendadak. Kalau Kaisar yang sekarang mati mendadak pula, bukankah itu akan memancing kecurigaan kata Panglima Chaua itu? Kita menggunakan kera lain. Pendeknya, Kaisar Kian Tung harus dilenyapkan, harus mati agar kita dapat mengangkat pangeran Y.I.N. Seng menjadi penggantinya, akan tetapi pangeran Y.I.N. Seng amat lemah dan bahkan agak bodoh, lagi pula masih muda, itulah yang terbaik bagi kita. Kita ambil suara terbanyak untuk memilih dia sebagai pengganti Kaisar dan tentang pemungutan suara, serahkan saja kepadaku. Semua orang akan memilih dia kalau sudah ku beri syarat. Pendeknya, sekali ini harus berhasil. Kalau diteruskan Kaisar Kian Tung memegang kekuasaan, mungkin saja pada suatu hari aku dan engkau akan kehilangan kedudukan. Tiang Kun, baiklah, aku akan mengabarkan dulu kepada Gubernur Cendilok Yang, dan kita mencari jalan terbaik yang aman. Jangan menimbulkan kecurigaan. Pula, memilih pangeran Y.I.N. Seng itu ku rasa bukan langkah yang baik, karena semua pejabat dan rakyat sudah tahu belaka betapa tolonya pangeran itu. Mudah, kalau pangeran Y.I.N. Seng dianggap tidak memenuhi syarat, kita memilih pangeran lain, asal jangan keras hati seperti Kaisar Kian Tung, agak lega rasa hati Bong Taikam setelah dia meninggalkan benteng Coa Chiang Kun dan rencananya disetujui oleh sekutunya. Dia menyuruh kusir menjalankan keretanya perlahan saja ketika dia pulang dari benteng itu. Dia membuka tirai kereta sehingga jelas menikmati penghormatan yang diterima dari orang-orang itu yang mengenal pembesar yang berkuasa ini. Ketika keretanya tiba di sebuah tikungan, tiba-tiba saja kuda penarik kereta itu mengangkat kaki ke atas dan meringkik keras. Kemudian kuda itu kabur diturut oleh temannya yang terseret. Dua ekor kuda ini menjadi binal dan meloncat-loncat seperti kesetanan. Tentu saja Bong Taikam menjadi pucat. Dia berpegang kepada tangan bangku di kereta itu dan menjerit-jerit minta tolong. Akan tetapi siapa berani menolong kereta yang sedang dibalapkan oleh dua ekor kura penariknya itu? Seng kusir sendiri tidak mampu menguasai kuda. Makin kuat dia menarik kendali, makin mengamuk kuda itu dan akhirnya Seng kusir terpental keluar dari tempat duduknya. Bong Taikam semakin panik dan ketakutan. Pada saat itu, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang pemuda sudah duduk di atas punggung kuda yang binal itu, menjepit perut kuda dengan kedua kakinya dan tangannya menarik kendali yang berjuntai. Kuda itu akhirnya dapat berhenti dan meringki ketakutan. Tanpa ada yang melihatnya, pemuda itu mencabut dua batang paku yang tadi menancap di dekat ekor kuda dan mengantungi paku-paku itu. Setelah berhasil berhenti, Bong Taikam yang sudah setengah mati oleh guncangan kereta dan ketakutan segera turun dari dalam kereta. Sementara itu pasukan pengawal yang sudah mendengar akan malah petaka itu sudah datang memburu. Pemuda itu yang bukan lain adalah Chu Sin Li, turun dari punggung kudanya dengan sikap tenang. Bong Taikam segera menghampirinya, Ah, orang muda perkasa. Sungguh engkau liai dan pemberani. Aku telah berhutang nyawa kepadamu. Katakan, apa yang kau harapkan sebagai imbalan jasamu ini Sin Li memberi hormat dan berkata, Kalau Tai Jin tidak berkeberatan, saya ingin bicara dengan Tai Jin. Pertemuan ini sungguh kebetulan, karena memang saya ingin menghadap Tai Jin. Bong Tai Jin membelalakan matanya, mau bicara dengan aku? Boleh, boleh, bahkan aku akan senang sekali kalau engkau dapat bekerja padaku orang muda, Karena kusir paduka sudah terpental keluar, Bagaimana kalau saya yang menggantikannya mengantar paduka pulang bagus? Engkau memang pandai dan menyenangkan pembesar gendut itu Dengan girang memasuki lagi keretanya dan menyuruh pergi para pengawal yang datang terlambat itu. Setelah mereka berhadapan duduk di ruangan dalam, Bong Tai Jin lalu berkata, Orang muda, siapakah namamu dan urusan apa yang hendak kau bicarakan denganku? Mendengar pertanyaan itu, Sin Li lalu bangkit dan menjatuhkan diri berlutut. Tai Jin, saya mempunyai urusan penasaran dan hanya padukalah yang akan mampu menolong saya. Bong Tai Kam tersenyum, mengelus dagunya yang tak berberjenggot. Jangan khawatir, orang muda. Semua urusan akan menjadi beres kalau aku yang menanganinya. Katakan, urusan apakah itu sebelumnya? Saya harap Tai Jin suka memeriksa benda ini dan apakah Tai Jin mengenalnya Sin Li melepas kalung yang melingkari lehernya dan memperlihatkan hiasan kalung dari batu kemala itu. Bong Tai Kam menerimanya dan begitu melihat benda itu, wajahnya menjadi pucat. Tentu saja dia mengenal kalung kekuasaan dari mendiang kaisar Cheng Tung. Dia memandang wajah pemuda itu penuh selidik. Eh, dari mana engkau mendapatkan kalung ini? Orang muda kalung itu adalah peninggalan ayahku yang diberikan kepada ibuku ketika ayah meninggalkan ibuku, jawab Sin Li. Dan engkau tahu siapa ayahmu mendiang kaisar Cheng Tung otak dari Bong Tai Kam memang cerdas dan dapat bekerja cepat sekali. Seketika dia sudah dapat mengatasi kekagetannya bahkan sudah dapat merencanakan apa yang harus diperbuatnya dalam keadaan seperti itu. Serta mertadia menunduk dan membangunkan pemuda itu. Paduka Pangeran Jangan merendahkan diri seperti ini. Hamba adalah abdi Paduka Pangeran Ayah, Paman, jangan begitu. Biarlah saya menyebut Paman dan Paman anggap saya sebagai keponakan sendiri karena saya sungguh mengharapkan bantuan Paman. Saya merasa penasaran sekali karena ayah kandung saya itu, Kaisar Cheng Tung, telah menyianyakan ibu dan saya berhak untuk menjadi Pangeran di sini, bukan? Sayang sekali, saya terlambat untuk membalas dendam karena orang yang menjadi ayah kandung saya itu telah meninggal dunia, Pangeran, tentu saja saya siap untuk bekerja sama. Siapakah nama Paduka? Nama saya pemberian ayah adalah Cusian Li. Kalau saya dapat menjadi Pangeran, apalagi Pangeran Mahkota, tentu saya tidak akan melupakan budi kebaikan Paman Bong Taikam tertawa. Sungguh pemuda ini seperti dikirim oleh para dewa untuk menolongnya. Pemuda ini perkasa dan penuh nafsu dendam, sungguh cocok untuk dijadikan sekutu. Pangeran Cusian Li, sungguh kebetulan sekali. Ketahuilah, menurut dugaan kami, ayah kandung Paduka itu mati keracunan, dibunuh oleh Kaisar Kian Chung yang sekarang ini, ah, bukankah dia masih putra sulung dari ayah handa Kaisar? Benar, akan tetapi dia terlalu murka dan tergesa-gesa hendak menjadi Kaisar, alangkah jahatnya Sin Li pura-pura marah padahal tentu saja dia meragukan keterangan ini. Dia memang mencari jalan untuk mendekati Taikam ini, untuk menyelidiki tentang kematian ayah kandungnya. Tadi, dia sengaja menyerang kuda kereta itu dengan paku dan ketika kuda itu menjadi kesakitan dan kabur, dia lalu turun tangan menolong. Usahanya berhasil dan kini dia sudah diterima oleh Bong Taikam. Memang dia jahat. Akan tetapi siapakah yang berani menentangnya? Apalagi dia telah menjadi Kaisar, ah, kalau begitu akan sia-sia saja cita-citaku membalas dendam ayahku Sin Li berkata dengan nada sedih. Bong Taikam memandang tajam. Benar-benarkah paduka ingin membalas dendam atas kematian yang tidak wajar dari ayah handa paduka itu, pangeran tentu saja akan tetapi mana mungkin? Dia sudah menjadi seorang kaisar, tentu sukar untuk didekati, jangan khawatir, pangeran. Kalau paduka bekerja sama dengan saya, kalau paduka suka tentu saja kita dapat melaksanakan niat paduka itu. Kita membunuh kaisar dan paduka yang menjadi penggantinya, bagaimana paman? Apakah paman bukan hanya bermimpi Sin Li memancing? Ada jalannya untuk mendekati dia, pangeran. Pertama-tama paduka akan saya perkenalkan kepada kaisar sebagai seorang pangeran dengan tanda kemala yang paduka bawa. Kalau paduka sudah diterima dan dapat berdekatan dengan kakak paduka itu, mudah saja kelab kita mengatur siasat. Baik sekali, paman. Saya menyerahkan nasib saya kepada paman dan akan menaati semua petunjuk paman, kata Sin Li dengan girang. Sejak pertama saja dia sudah mengenal bahwa Sida-Sida ini seorang yang berhati palsu dan amat jahat. Teringat dia akan cerita ayah tirinya dan dia hampir yakin bahwa orang kebiri inilah yang mengusahakan kematian ayah kandungnya dengan kera meracuninya. Dia akan bersandiwara terus agar memperoleh kepercayaannya dan mengetahui semua rencana jahatnya. Tinggallah paduka di sini dulu, pangeran. Berganti pakaian sebagai seorang pangeran dan pada saat yang tepat paduka akan saya bawa menghadap Sri Baginda Kaisar. Saya juga harus memberitahu kepada sekutu saya, demikianlah, untuk beberapa hari lamanya Sin Li tinggal di dalam istana itu dan diam-diam di akhiran sekali bagaimana seorang pejabat dapat memiliki istana sehebat itu. Kekayaan yang dimiliki Taikam ini sungguh tak ternilai besarnya. Andai kata Kaisar Kian Chung dapat dijadikan boneka oleh Bong Taikam dan kawan-kawannya, mungkin akan lain sikapnya terhadap Sin Li. Mungkin Sin Li akan dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Akan tetapi, mereka sedang kecewa terhadap Kaisar Kian Chung yang tidak tunduk kepada mereka, dan melihat betapa Sin Li bermaksud membalas dendam atas kematian ayah kandungnya dan menuntut agar dijadikan pangeran, maka tentu mereka melihat Sin Li sebagai orang yang cocok untuk diangkat menjadi pengganti Kaisar dan sekaligus menjadi boneka mereka. Para sekutu Bong Taikam juga setuju dengan rencana yang diatur oleh Taikam itu, dan beberapa hari kemudian, Sin Li diantar oleh Bong Taikam menghadap Kaisar. Ketika itu persidangan lengkap dan sebagian besar dan para menteri yang hadir sudah dipengaruhi oleh Bong Taikam. Ketika Bong Taikam datang menghadap bersama seorang pemuda gagah yang berpakaian indah, berlutut di depannya, Kaisar Kian Chung memandang heran dan bertanya kepada Taikam itu. Bong Taikam, siapakah pemuda yang kau bawa menghadap ini? Kami tidak mengenalnya sebagai seorang pejabat istana, ampun, yang mulia, memang diabukanlah pejabat istana. Sebelum hamba memperkenalkan dia, lebih dulu hamba mohon paduka mengenali benda ini yang selalu tergantung di lehernya, Sin Li yang sudah diberitahu sebelumnya lalu melepas kalungnya dan menyerahkannya kepada Bong Taikam yang kemudian sambil berlutut mengaturkan benda itu kepada Kaisar. Kaisar Kian Chung menerimanya, terbelalak heran dan mengeluarkan benda serupa yang tergantung di lehernya sendiri. Ternyata benda itu serupa. Hem, orang muda, dari mana engkau memperoleh benda ini tanyanya sambil memandang dengan penuh perhatian. Hamba mendapatkannya dari mendiang ibu hamba, sebagai peninggalan dari ayah kandung hamba, jawab Sin Li dengan sikap hormat. Siapa ayah kandung mutanya pula Kaisar itu dengan suara agak gemetar. Ayah kandung hamba adalah mendiang yang mulia Kaisar Cheng Tung, semua orang yang hadir di situ terkejut sekali. Juga Kaisar Kian Chung terkejut dan bertanya kepada Bong Taikam. Bong Taikam, benarkah keterangan orang muda ini ampun, Yang Mulia? Hamba sudah memeriksanya dengan seksama dan memang keterangan itu benar. Ketika mendiang Yang Mulia Ayah Paduka menjadi tawanan di utara, beliau memiliki seorang istri yang kini telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang putra. Sebelum beliau kembali ke selatan, sebagai tanda bahwa beliau meninggalkan seorang keturunan, beliau meninggalkan tanda kemala itu. Semua ini memang benar, Yang Mulia, Ah Kaisar terkejut akan tetapi wajahnya memperlihatkan kegembiraan. Kalau begitu, pemuda ini adalah saudaraku sendiri. Dia adalah adik kandungku, seorang pangeran. Orang muda, siapakah namamu nama hamba Cusinli, Yang Mulia? Cusinli, ah, mulai sekarang engkau adalah pangeran Cusinli. Bangkitlah, Cusinli, terima kasih, Yang Mulia, aku adalah kakanda kaisar bagimu, dan engkau adalah dinda pangeran bagiku, terima kasih, kakanda kaisar. Cusinli merasak terharu sekali. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa kaisar ini demikian ramah dan telah menyambutnya dengan baik, seperti saudara sendiri. Kaisar yang bergembira itu lalu membubarkan persidangan karena dia ingin sekali membawa Cusinli dan memperkenalkannya kepada ibu suri dan keluarga yang lain. Karena Cusinli menjadi pangeran kedua dan semua pangeran yang lain termasuk putri-putri kaisar menjadi adik-adiknya, maka dia disambut dengan hormat dan ramah. Tentu saja, Cusinli yang tadinya tidak mengira demikian, segera dapat merasakan mana pihak yang baik mana yang tidak. Jelas bahwa keluarga kaisar ini, juga keluarganya dari pihak ayah kandungnya, adalah orang-orang yang baik hati. Sedangkan Bong Taikam yang merencanakan pembunuhan terhadap kaisar ini jelas orang jahat. Sebuah pesta keluarga diadakan untuk menyambut kedatangan Cusinli yang dihujani pertanyaan. Terpaksa Cusinli menceritakan tentang ibunya dan dia tidak mau menceritakan bahwa ibu kandungnya telah menikah dengan orang lain bahkan pernah berkunjung dan menjadi tamu istana ini, kemudian mati terbunuh di tempat ini. Air, Cusinli. Kedatanganmu ini mengingatkan kami akan peristiwa yang menyedihkan itu, ketika ayahmu meninggal dunia secara mendadak karena penyakit yang aneh, yang membuat kukunya berubah menjadi hitam semua, kata ibu Suri, yaitu ibu kandung kaisar Kian Chung. Peristiwa apakah itu, ibu datanya Cusinli yang cepat dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di situ, juga tentang sebutan dia tidak canggung karena sebelumnya dia memang telah diberi petunjuk yang jelas oleh Bong Taikam. Ibu Suri memandang kepada kaisar Kian Chung dan berkata, ah, terlalu menyedihkan. Paduka saja yang menceritakan kepadanya, puteranda kaisar ini bukan merupakan perintah melainkan permintaan dari seorang ibu kepada anaknya. Begini, Adinda Pangeran. Di sini telah datang sepasang suami istri yang menjadi sahabat ayah anda, yaitu pendekar Liu Songqi dan istrinya. Nah, pada waktu mereka masih menjadi tamu yang disukai ayah anda, ketika tiba-tiba ayah anda amarahum jatuh sakit aneh dan tiga hari kemudian beliau wafat. Dan pada malam harinya, suami istri itu ketahuan telah berada di kamar jenazah dan membongkar peti mati. Mereka lalu dikeroyok oleh para pengawal sehingga si istri tewas dan si suami melarikan diri. Sampai sekarang tidak ditemukan jejak Liu Songqi itu, Sin Li hanya mengangguk. Tentu saja dia lebih tahu daripada mereka tentang perbuatan ayah tiri dan ibunya itu. Karena Sin Li bersikap sederhana dan pandai membawa diri, maka kaisar dan seluruh keluarga kerajaan dapat menerimanya dan akrab dengannya. Dia mendapatkan sebuah bangunan samping di istana. Tentu saja Bong Taikam Girang bukan main melihat betapa Sin Li diterima oleh kaisar bahkan kini bergaul dekat dengan kaisar, sehingga akan memudahkan melaksanakan rencana siasatnya. Dia pun diam-diam bersama para sekutunya mengatur rencana lain yang tidak diketahui pemuda itu untuk menguji sampai di mana kesungguhan hati dan kesetiaan Sin Li untuk bekerja sama dan melaksanakan niat mereka menyingkirkan kaisar. Pada suatu malam, Sin Li diundang oleh Bong Taikam ke rumahnya. Setelah Sin Li datang, Bong Taikam dengan muka ketakutan memberitahukan bahwa menurut para penyelidiknya malam itu akan datang pembunuh yang dikirim oleh pembesar-pembesar yang menjadi saiganya untuk membunuhnya. Sin Li mengerutkan alisnya. Mengapa ada pejabat yang hendak membunuhmu, Pak Manbong? Apa alasan mereka untuk melakukan pembunuhan itu Aih, Paduka belum tahu, Pangeran. Di antara pejabat tinggi, banyak yang merasa iri dengan kedudukanku. Bahkan kaisar pun selalu curiga kepadaku karena agaknya kaisar telah mencium keterangan bahwa aku mengerti sebab-sebab kematian mendiang Sri Baginda Ayah Paduka. Dan para penyelidiku mendengar bahwa mereka malam ini akan mengirim pembunuh-pembunuh lihai untuk membunuhku. Takut apa, Paman? Bukankah Paman mempunyai banyak pengawal jagoan? Dan kalau Paman memberitahu kepada Panglima Coa, saya kira Panglima akan mampu melindungi Paman dengan mengirim pasukan khusus. Ah, usaha mereka itu rahasia, maka harus dihadapi dengan rahasia pula. Kalau secara ramai-ramai tentu akan terdengar banyak orang dan kalau Sri Baginda mendengar bahwa saya dimusuri oleh pembesar lain, tentu tidak enak jadinya. Saya teringat akan kelihayan Paduka, maka saya mengundang Paduka untuk melindungi saya dari ancaman ini, Sinli tersenyum. Paman Bong telah menolong saya sehingga saya dapat diterima dengan baik oleh Kakanda Kaisar, tentu saja saya suka membantu Paman. Jangan khawatir, Paman. Serahkan saja kepada aku. Dan Paman boleh bersembunyi dan juga tidur dengan nyenyak. Bawalah setangkai bunga ini untuk menenteramkan hati Paman. Dia lalu mencabut bunga merah dari kancin bajunya dan menyerahkan kepada Bong Taikam. Bong Taikam menerimanya dan dia tersenyum lega. Pangeran, nyawaku tergantung kepadamu. Jangan khawatir. Saya akan melindungi Paman dengan taruhan nyawaku. Bong Taikam lalu mengundurkan diri dan membawa keluarganya bersembunyi. Sementara itu, dia menyuruh pelayan untuk menyediakan makan minum bagi pangeran itu. Sinli berpikir tegas. Apa artinya semua datang untuk mengambil nyawa Bong Taikam? Siapa pembunuh yang ini? Benarkah bahwa akan ada pembunuh yang nekat itu? Dia jadi ingin sekali mengetahuinya. Malam itu dia menerima pesan melalui surat dari Bong Taikam bahwa kalau pembunuh muncul agar ditangkap hidup-hidup karena dia ingin mengorek keterangannya siapa yang menyuruh mereka mencoba melakukan pembunuhan. Sampai tengah malam tidak terjadi sesuatu. Sinli yang tadinya menjaga di ruangan tamu, menjadi jemuh dan dia lalu keluar. Ternyata tempat seperti itu biasa dijaga oleh para pengawal. Di depan, di belakang, dan setiap kali diadakan perondaan ke dalam dan sekeliling gedung. Cukup terjaga dan aman, pikirnya. Lalu siapa yang akan berani mencuri masuk? Lewat tengah malam dia merasa mengantuk. Untuk menghilangkan kantuknya, Sinli lalu melompat ke atas genteng. Di wubungan rumah ini semua dapat terlihat karena malam itu kebetulan bulan sudah muncul dengan gemilangnya walaupun hanya 3 perempat bulatan. Mendadak perhatiannya tertarik oleh tiga sosok bayangan yang gerakannya cepat sekali. Tiga sosok bayangan itu melompati padar tembok dengan kecepatan yang membuat para penjaga sukar dapat melihatnya. Tiga sosok bayangan itu lalu menyusup ke dalam taman. Hem, itu mereka datang pikir Sinli dan dia pun cepat melayang turun dan menanti di pintu tembusan dari taman yang menuju ke ruangan belakang. Tak lama dia menanti. Terdengar bunyi di pintu dan dia membiarkannya saja. Setelah daun pintu terbuka dan tiga orang berkedok hitam memasuki ruangan itu barulah dia muncul. Dia tidak memanggil penjaga karena dia ingin menghadapi mereka sendiri saja. Bagus, tiga ekor cacin busuk berani mengganggu ketentraman rumah orang katanya sambil memegang pedangnya. Tiga orang berkedok itu terkejut dan mereka mencabut pedang masing-masing, lalu tanpa banyak cakap lagi mereka bertiga mengeroyok Sinli. Gerakan pedang mereka cepat dan kuat sehingga nampak tiga gulungan sinar pedang yang menyambar-nyambar. Melihat bahwa para pembunuh itu ternyata bukan orang sembarangan, Sinli lalu menggerakkan pedangnya dengan ilmu pedang butong pai yang sudah disempurnakan oleh gemblengan Ciyusian Lokai Ongsu. Ilmu pedang yang dimainkan oleh Sinli kini bercampur dengan jurus-jurus ilmu tongkat dewa arak itu sehingga gerakannya aneh dan sukar diikuti perkembangannya. Tiga orang pembunuh itu hanya mendengar suara berciup tan dan sinar panjang menyambar. Begitu tertangkis oleh pedang di tangan Sinli, pedang mereka terpental dan hampir terlepas dari pegangan, membuat mereka terkejut bukan main. Kini, mereka bertiga membuat gerakan mengetung dengan mengambil kedudukan segitiga. Dan gerakan mereka begitu teratur semacam barisan. Dan memang sesungguhnya tiga orang itu telah memasang barisan yang disebut Saka Kiam Tin, barisan pedang segitiga. Kalau seorang menyerang maka dua orang lain melindungi dan menyusulkan serangan. Yang diserang lalu berbalik melindungi dan yang di belakang melakukan serangan, begitu berganti-ganti sehingga Sinli terkejut karena dia segera terdesak oleh ker penyerangan lawan seperti itu. Dia mencoba keluar dari kepungan dengan berlomcatan ke sana-sini, akan tetapi dengan gerakan aneh, sebentar saja dia sudah terkepung kembali oleh bentuk segitiga itu. Dan tiga orang itu cepat sekali mengubah-ubah kedudukan mereka. Kadang mereka mengepung dari depan, kanan dan kiri. Sedetik kemudian sudah berubah menjadi kepungan dari belakang, kanan dan kiri, atau depan, belakang, dan kiri. Dengan demikian, Sinli harus berputar-putar dan kini dia lebih banyak menangkis daripada menyerang. Kemudian dia teringat akan sebuah ilmu yang dipelajari dari Ciu Sian Lokai, yaitu ilmu pedang Ciu Cewe Iji Pekiam, pemabok menyerbu ratusan pedang. Sebetulnya jurus ini pun berdasarkan ilmu pedang Butong Pai yang bernama ilmu pedang Dewa Mabok, akan tetapi Ciu Sian Lokai diubah sedemikian rupa, digabungkan dengan ilmunya sendiri dan jadilah Ciu Cewe Iji Pekiam itu. Kini gerakan Sinli menjadi aneh. Dia terhuyung ke sana kemari seperti orang mabok, akan tetapi pedangnya membuat gerakan yang kacau dan sukar diikuti gerakannya oleh tiga orang pengetungnya. Serangan dipusatkan kepada seorang pengetung, dan dengan gerakan terhuyung itu dia menghindarkan diri dari serangan yang dua orang lagi. Dengan kera demikian, maka kacau lah, pengepungnya itu dan pada saat yang baik ketika seorang lawan lengah, kakinya menendang dan mengenai dada orang itu membuat dia terjengkang dan pedangnya terlepas, orangnya pingsan.